Halo Halo semoga kembali lagi sama saya Rizky Jaman dan kali ini kita nggak bakal main game Blur Cap ya jadi disini saya bakal ngebahas murid baru yang akan datang di Blur Cap selesai ini siapa lagi kalau bukan Kojeki Uwi Summer dan ya dia ini adalah murid limit teman-teman ya murid limit dan just info aja ya guys ya di banner dia nanti kita bakal kedapatan 100 kali peripul ya 100 kali peripul yang dimana kalian bakal ngedapetin 1 multi per hari sampai 10 hari ke depan gitu ya dan mungkin kalau kalian bertanya Bang itu kalau kita nggak login apa masih bisa tetap dapat peripulnya masih bisa Bang itu kalau distak sampai hari terakhir apakah bisa bisa itu ya jawaban atas pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang dan ya dia murid bintang tiga udah pasti akan digaca dan ya dia ini murid tipe percing dan dia striker untuk urban dia kuning untuk felt dia merah sedangkan indoor dia ketawa banget gitu ya dan untuk equipmentnya disini dia pakai sepatu pakai gelang dan juga pakai amplok merah dan mungkin kita langsung ke skillnya aja kali ya oke yang pertama adalah x-skillnya dengan 4 dp cost dia bakal memindahkan murid semua murid lah ya di lokasi tertentu gitu ya dimana yang dia pengen gitu ya kalian pengen gitu kalian mau pengen ke arah sini ke arah sini itu bisa ya dan dia bakal ngasih penetrasi efektif fitness selama 45 detik wow ingat ya penetrasi efektif fitness ini beda sama peningkatan attack jadi penetrasi efektif fitness ini bisa di-stack sama peningkatan attack temen-temen karena sifatnya penetrasi efektif fitness ini dia itu sifatnya buat satu warna doang jadi nggak bakal kepake buat murid biru maupun murid merah nggak ada efeknya sama sekali kecuali murid kuning baru ada efeknya sama kayak Kayoko Neuer untuk Ui Summer ini wuuu lanjut dengan normal skillnya apabila dia itu mempunyai 3 stack dia bakal memakai 3 stack itu dan bakal meningkatkan penetrasi efektif fitness ke semua striker tim kita selama 30 detik nah stacknya itu nanti dapet dimana nanti dapet di sub skillnya oke lanjut adalah pasif skillnya yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk dirinya sendiri wow dan terakhir adalah sub skillnya setiap dia menggunakan x skill 2 kali dia bakal ningkatin attack ke dirinya sendiri dan juga dia bakal mendapatkan 1 stack clue gitu ya yang dimana dia perlu 3 stack clue buat apa namanya mengaktifkan normal skillnya yang ngasih penetrasi efektif fitness gitu ya dan dia memerlukan 6 kali x skill ya 6 kali x skill agar stacknya itu bisa keluar gitu ya dan mungkin keluar-keluar itu kayaknya di menit-menit terakhir baru keluar ya tapi gak apa-apa dan worth it banget lah ya lanjut adalah unique equipmentnya untuk bintang 2 dia dapet pasif plus sedangkan bintang 3 indoor jadi kacamata dan untuk pasif plusnya sendiri dia bakal dapet stat tambahan yaitu mark hp plate jadi dia lebih tebel lagi gitu ya sebagai support gitu ya kalo kalian pengen ngebuil ue 40 bisa kalo kalian pengen nebelin dia ini biar gak cepet mati dan mungkin kita langsung ke hidangan utama kita aja kali ya apakah ue summer ini worth it untuk digacha atau tidak sama sekali namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat raid apa dia bagus buat semua raid kuning ya kenapa? karena x skill dia yang dimana dia bisa mindahin murid dan juga dia bisa niketin penetrasi efektif fitness dan itu bersifat kayak Kayo Koneweer ya kan ya kalian tau ya kan Kayo Koneweer kalian boop ke murid dps kalian yang mystic gitu x skill dari dps kalian yang mystic pasti sakit banget nah sama kayak ue summer ini nih kalian nanti kasih aja ke mika itu mika kalian dijamin nanying makin gacor untuk x skillnya pasti bantai-bantai banget dan apakah dia ini worth it untuk digacha? jawabannya udah jelas wajib bukan worth it lagi ya wajib dan worth it ya kalo kalian pengen cari meta ue summer bisa jadi meta untuk buper penetrasi efektif fitness di murid kuning kalian di tim kuning kalian dan juga dia ini bersifat limit dan bukan hanya itu disini kita dapat free 100 multi yang artinya chance untuk mendapatkan ue summer ini lebih gede lagi gitu ya lebih gede lagi temen-temen karena kalian gak perlu pakai pyro untuk 100 peripulnya kalian udah dikasih gitu ya kan kapan lagi gitu ya kapan lagi game ngasih 100 peripul gitu ya game emang boleh sebaik ini gitu cuy gak harus beli ps5 untuk menikmati 100 peripul temen-temen nah jadi dia ini wajib banget lah ya untuk kalian gacha dan mungkin saya langsung sharing untuk buildnya aja kali ya yang pertama adalah normal skillnya yang dimana dia bakal ningkatin penetrasi efektif fitness apabila stack dia udah mencapai 3 lanjut adalah sub skillnya yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk dirinya sendiri kalau dia menggunakan x skill sebanyak 2 kali dan dia dapat stack juga dan terakhir adalah passive skillnya yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk dirinya sendiri tapi kalau kalian ngebuild dia sampai ue 40 pasifnya jadiin nomor 2 karena passive plusnya dia bakal dapat stat tambahnya yaitu mag hp dan itu lebih penting banget daripada sub skillnya dia yang dimana dia ningkatin attack doang gitu jadi pasifnya lebih sustain gitu ya tapi kalau gak ue 40 ya gak apa-apa coba pasif di akhir atau kalian mau di tengah gak apa-apa yang paling penting normal skillnya itu paling pertama gitu ya nah itu dia untuk ue summer semoga membantu buat kalian yang pengen nge pull ue summer gitu ya ya semoga hoki lah ya untuk gacha kalian di seratus peripul nanti dan itu dia ingat semakin nolak kalian semakin berkembang saya Rizky Javan pamit dulu bye bye